Intro Pemakaman mantan wali kota Pekanbaru Dua periode yang dinyatakan meninggal pada minggu malam lalu Herman Abdullah digelar secara militer di Taman Makam Pahlawan Kusumadharma Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru Diiringi oleh pihak keluarga dan kerabat Usai jenazah disolatkan di Masjid Raya Kota Pekanbaru Saat memasuki liang lahat, bunyi tembakan salvo dari prajurit TNI mengiringi jenazah turun ke liang lahat Selain pihak keluarga mendatangi pemakaman, tampak warga Pekanbaru juga ramai menghadiri prosesi pemakaman tersebut Di mata sang anak-anak, mantan pemimpin kota Pekanbaru dua periode pada 2001 hingga 2010 tersebut Herman Abdullah merupakan sosok yang tegas dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari Tapi kalau pesan-pesan yang lain sih, kalau kita sebagai anak, beliau itu kan tegas Pandang bulu, mau orang lain, mau orang sendiri Dia sosok yang tegas, sosok yang tegas, sambal, ngajarkan, dan disiplin Itu kan boleh dikatakan politisi birokrat ya Menjadi birokrat, menjadi politisi Nah itu dua ilmu yang berbeda itulah yang kami dapatkan bahwa Kita kalau mau berpolitik itu harus kita beres dulu ya Kalau kita mau berkari di birokrat, sama juga beres dulu Herman Abdullah meninggal pada usia 72 tahun Dengan meninggalkan seorang istri dan tiga orang cucu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!